DAKWAH KAMI DAKWAH KAMI Beranjak dari apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ini teman-teman sekalian Sudah cukup memberikan gambaran kepada kita bagaimana mulianya ilmu dalam Islam Dan memang kita ini akan hidup mulia hanya dengan ilmu Ilmu akan menjadi pencukup bagi orang-orang yang merasa kurang secara materi Karena ilmu akan membawanya kepada kesabaran Dan bisa menerima takdir Allah SWT Dengan ilmu Seseorang yang Allah lapangkan rezekinya Akan menyadari bahwasannya disebuah ini adalah nikmat Allah Sebuah nikmat Allah yang wajib dia syukuri Bahkan ilmu akan memunculkan perasaan kejantanan dan keberanian Di saat dibutuhkan untuk membela agama Allah Dan siap mati untuk agama Allah Ilmu akan terus menjadi penghalang terbesar bagi iblis dan para pengikut-pengikutnya Untuk menyesatkan manusia dari dalam Allah SWT Ilmu itu adalah bodyguard Penjaga setiap individu di antara kita Orang kalau berilmu Dia akan selalu terawasi dengan ilmu itu Karena setiap kali dia mau makan Mau minum Mau tidur Mau melakukan aktivitas apapun Ilmu akan memandu dia Ini boleh atau ini tidak boleh Ilmu akan menjaga Pemiliknya di dunia Memuliakannya Kenakan harum di mata manusia Orang yang berilmu Harum di mata manusia Mereka tidak sembarangan dijatuhkan atau dihina Karena orang tahu orang ini berilmu Dan ilmu juga akan memuliakan pemiliknya di akhirat nanti Allah SWT telah memerintahkan nabinya Muhammad SAW Untuk terus menuntut ilmu Walaupun wahyu turun kepada beliau Dan Allah memerintahkan agar baginda Nabi SAW menjadikan doa khusus Agar minta ditambahkan ilmu Coba teman-teman sekalian Buka dan renungi firman Allah SWT dalam surah Tauha Ayat 114 Bunyi yaudzubillahiminasyaitanirrojim Fata'ala Allah SWT dalam surah Tauh 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 Janganlah kamu hai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan Mewahyukannya kepadamu Dan katakan selalu Ya Tuhanku Tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan Kalau Nabi Muhammad SAW saja Nabi yang mulia Utusan Allah SWT Pemimpin anak Adam Manusia terbaik Disuruh oleh Allah SWT mengucapkan Wa qurrabbi zidni ilma Ya Allah tambahkanlah selalu ilmu bermanfaat untukku Maka bagaimana dengan kita Ibnu Qayyim rahimahullah berkata Cukup dengan ayat ini Yang menunjukkan keutamaan orang berilmu Karena Allah SWT benar-benar memerintahkan Nabi Muhammad SAW Untuk meminta ditambahkan ilmu Ini bisa dilihat dari kitab Miftah Darussahada Jirid 1 halaman 221 Para penuntut ilmu Akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT Dimuliakan oleh Allah Di dunia dan di akhirat Tadi sempat saya singgung Kalau orang berilmu Walaupun Mohon maaf saya bahasakan ini Paras wajahnya Biasa saja Poster tubuhnya Biasa saja Ya Dan seluruh mungkin yang berhubungan dengan secara fisiknya Fisikal dia Biasa saja Tapi di saat dia berbicara Dia punya ilmu Berbobot Pasti dia akan dimuliakan oleh orang Sebaliknya Orang itu sangat tampan Atau sangat cantik Sempurna Fisik Postur tubuhnya Seluruh fisiknya Sempurna Tapi pada saat bicara Dia kosong dari ilmu Maka jatuh di mata manusia Bagaimana kalau ada orang yang Allah sudah gabungkan Hal-hal Kesempurnaan fisik Akhlak Ditambah lagi dia berilmu Dan ini yang selalu menjadi target utama para ulama-ulama kita Dari kalangan sahabat Kalangan tabi'in 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 Terus Regenerasi terus ini Mereka selalu mencoba menyempurnakan Ya Semampu mereka Mereka berpenampilan yang terbaik Dari rezeki halal Untuk menunjukkan ni'mat Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya jangan ada kesan Islam itu kumuh Kotor Kerana Nabi SAW selalu berpenampilan yang rapi Bersih Dan beliau juga sangat wangi Ya Bahkan Nabi SAW pernah menegur sahabat Yang kelihatan berantakan sambil mengatakan Ya Mana kamu dari bekas ni'mat Allah Aina anta min athari ni amin lah ya alik Mana kau dari bekas ni'mat Allah Ya Pada dirimu Aina anta min athari ni amin lah ya alik Mana bekas ni'mat Allah pada dirimu Dan juga Setiap ulama kita berusaha Sempurna secara ilmu Sempurna secara Penyempurna Prestasi Islam tidak pernah melarang orang Untuk menjadi orang yang paling kaya raya Atau kaya raya Orang yang Ya Memiliki jabatan Orang yang memiliki titel Akademik Kalau di masa kita sekarang Bahkan Islam menyuruh itu semua Untuk menjaga nama baik kita Untuk menjaga nama baik kita Ya Wibawa kita Dibolehkan dalam Islam Bahkan anjurannya Dan kita dilarang bahkan menghinakan diri kita Maka Allah Maka Allah Muliakan orang-orang yang berilmu di dunia Di akhirat lebih tinggi lagi derajatnya Itulah yang Allah gambarkan dalam surah Al-Mujadilah Ayat 11 A'udhu billahi minash shaytan rajeem Al-Mujadilah ayat 11 Ya ayuhal ladina amanu Iza kina lahum Iza kina lakum Sayulani Ya ayuhal ladina amanu Iza kina lakum Iza kina lakum Tafasahu Fiil majalis Fafsahu Fafsahu Yafsah Hai orang-orang beriman Ya dia Ngomong orang beriman disini Karena mereka yang bisa tersentuh Apabila dikatakan Kepanamu berlapang-lapang Dalam majlis Maka lapangkan lah Nisyaya Allah Akan memberikan kelapangan untukmu Dan apabila dikatakan Kepanamu berdirilah Maka berdirilah Bubarlah Sudah selesai misalnya Nisyaya Allah Akan meninggikan Orang-orang yang beriman diantaramu Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan Beberapa derajat Di dunia dan di akhirat Dan Allah maha mengetahui Apa yang kamu kerjakan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Memang menjanjikan Memberikan derajat yang tinggi Bagi para penuntut ilmu Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala Menggambarkan di dalam Firmannya yang lain Orang yang paling khusyuk Orang yang paling tunduk Orang yang paling mengenal Tuhannya Walaupun Allah tidak nampak Dengan mata kita Tapi mereka selalu dalam hidupnya Yang dikerjakan Yang Allah perintahkan Baik wajib ataupun sunnah Mereka sibuk dari kebaikan-kebaikan Dari kebaikan kepada kebaikan selanjutnya Mereka sibuk menikmati yang Allah halalkan Dan mereka meninggalkan sejauh-jauhnya Semua yang Allah larang Apakah itu haram Juga makruh Dan itu tidak mungkin Kecuali orang yang punya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam surah Fatir Ayat 28 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Innama yakshallah Min ibadihil ulamak Innallaha azizun ghafur Ya sungguhnya yang takut Yang tunduk Yang merasa selalu diawasi oleh Allah Di antara hamba-hambanya Hanara para ulama Jama' daripada alim Orang yang faham ilmu agama Ya sungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha pengampun Dan tidak mungkin Teman-teman sekarang Kita menjadi Seorang alim Dari kita lahir Tidak mungkin Harus Dimulai dari belajar Satu demi satu Kita pelajari Satu demi satu Ibn Mas'ud berkata Radiyallahu anhu Kafa bikhashyatillahi ilma Wa kafa bi'tirari billahi jahla Rasa takut kepada Allah Ta'ala Sudah cukup dikatakan Seseorang itu berilmu Atau sebagai ilmu Kafa bikhashyatillahi ilma Ini bahasanya tinggi sekali Kalau seandainya ada orang Yang sudah muncul rasa takutnya Kepada Allah Sehingga selalu Merasa terawasi Cukup kita katakan Dia seorang alim Dia sudah berilmu Berarti tidak akan muncul rasa Khusuk Takut Kepada Allah Kecuali kalau orang itu berilmu Jadi sangat mahal sekali Dan juga Sudah cukup dikatakan Orang itu tidak mengetahui Atau anggapan bahawa Allah tidak mengetahui Perbuatan seseorang Sudah cukup dikatakan sebagai kebodohan Anggapan bahwasannya Allah tidak mengetahui Perbuatan seseorang Sudah cukup Sudah cukup untuk dianggap sebagai kebodohan Berarti kan Kalau orang itu Takut kepada Allah Karena ilmu dia Menandakan dia berilmu Sehingga dia tidak berani melanggar Dan sudah cukup satu kebodohan Atau dianggap orang itu sangat bodoh Mau dia kaya Mau dia tampan atau cantik Tapi dia tidak tahu Kalau Allah mengetahui semuanya Apa yang dia lakukan Itu sudah satu kebodohan Dan ini tentu kena kurangnya ilmu Disebutkan oleh Ibn Mubarak Dalam kitab Zuhd Di halaman 15 Imam Muhammad juga Disebutkan juga dalam kitab Zuhd Di halaman 158 Al-Tabarain dalam kitab Al-Kabir Jirid 9 halaman 211 Statement ini Ad-Darimi disebutkan juga Jirid 1 halaman 106 An-Nu'aym dalam Al-Hilya Menyebutkan jirid 2 halaman 95 Juga teman-teman sekalian Kalau ada orang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kesempatan Untuk menuntut ilmu Seperti Teman-teman di pesantren Dari mulai Tamat SD Udah mulai belajar agama Mungkin SD nya masih umum misalnya Apalagi kalau dari SD Sudah belajar di sekolah Islam Itu sudah sangat luar biasa gitu Tapi yang umumnya Orang masuk ke pesantren Misalnya SMP Mulailah dia mendengarkan Guru-gurunya Membicarakan Setiap hari Guru gonta-ganti Mengatakan Kala Allah Kala Rasulullah Kala Ibn Abbas Kala Ibn Umar Kala Abdullah bin Amr Kala Abu Bakar Kala Umar Kala Sa'ib bin Mazayyib Kala Atta bin Abi Rabak Kala Atta Al-Khurasani Kala Abdullah bin Mubarak Kala Hudhali bin Iyad Terus dari perkataan Allah Yang mulia Perkataan Rasulullah Perkataan para sahabat Perkataan para tabi'in Orang-orang salih Kala Shafi'i Kala Maliku Kala Ahmad Kala Abu Hanifa Dia sibuk Dari perkataan para ulama' Kepada perkataan yang lainnya Berarti Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan kepada dia Sesuatu yang sangat Warbiasa dari kebaikan dunia ini Itulah yang terbaik yang dia miliki Walaupun secara ekonomi dia biasa Allah gambarkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 269 Al-Baqarah 269 A'udhu Billahi minasyaitan rajim Yu'til hikmata mayyasha Wa min yu'til hikmata Faqadu utia khairan kathira Wa ma yadzakkaru illa ulul albab Allah menganugerahkan Al-Hikmah Maknanya Kalian lihat buku-buku tafsir Kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Allah menganugerahkan Al-Hikmah Maksudnya kefahaman Terhadap Al-Quran dan Sunnah Kepada siapa yang dikehendakinya Dan barang siapa yang dianugerahi Hikmah tadi Faham tentang Al-Quran dan Sunnah Ilmu agama Ia benar-benar telah dianugerahi Karunia yang sangat banyak melimpah Dan hanya orang-orang berakallah Yang dapat mengambil pelajaran Dari firman Allah itu Orang-orang yang cerdas Orang-orang yang berakal Ibnu Qutaybah Dan juga umumnya jumhur ulama' Berpendapat bahawa Al-Hikmah Adalah mencocoki kebenaran Dan mengamalkan kebenaran tersebut Hikmah itulah ilmu yang bermanfaat Dan amal salih Sebagaimana Ibnu Qayyim juga sebutkan masalah itu Artinya orang jadi tahu Mana yang Allah perintahkan Yang wajib, yang Sunnah Dia sibuk kerjakan itu Mana yang halal Sehingga dia selalu sibuk juga Ini kalau dia pun menikmati Makanan, minuman, pergaulan, pendapatan Semuanya Mana yang matanya boleh lihat Telinganya boleh dengar Lidahnya boleh ucapkan Tangannya boleh jamah Kakinya boleh langkah Melangkah ke sana Kemaluannya boleh sentuh Semuanya Hanya yang halal Dan semua yang haram Juga yang makruh Ditinggalkan Semua itu hanya bisa dengan ilmu Kalau tanpa ilmu Tidak bisa Nanti akan kita sebutkan dalil Dari Nabi SAW Perbedaan antara seorang alim Yang faham ilmu agama Dengan abid Orang yang suka ibarat Tapi tidak punya ilmu agama Jauh sekali perbedaannya Karena banyak orang Suka beribadah Tapi tidak punya ilmu Sehingga Belum tentu ibadahnya benar Hanya sesuai dengan Yang dia inginkan saja Tapi orang berilmu Mungkin dengan amalan sedikit Sudah cukup untuk membuat Dia meraih pahala yang besar Karena berdasar Apa yang dia lakukan itu Dan betapa banyak orang Yang sibuk menghabiskan waktunya Padahal hal-hal yang Tanpa ilmu Akhirnya mereka pikir Mereka sudah beramal Padahal sebenarnya Mereka sama sekali Tidak akan menerima hasilnya Karena tidak berlandaskan Dari ilmu Sampai pernah Hasan Basri Rahimahullah Menelihat orang Di Masjid Jame' Kota Basra Di Irak Di masa beliau Itu habis sholat Asar sholat sunnah Kemudian Hasan Basri Baru mau ingatkan Salam Habis salam Orang itu berdiri lagi sholat Habis salam Sudah 4 rakat Baru mau diingatkan Sama lagi Sholat lagi orang itu Sampai 8 rakat Itu pun setelah 8 rakat Teman-teman sekalian Dia masih mau bangun Untuk sholat lagi Semangatnya ibadah Luar biasa Namun Hasan Basri pegang tangannya Tahan dia Supaya dia tidak Lanjutkan lagi sholatnya Orang ini sudah tahu Sebenarnya Orang ini sudah tahu Kenapa Dia ditahan Berarti dia Seakan-akan Tidak boleh sholat Langsung orang itu Marah sambil mengatakan Apakah Allah Akan menghukumku Karena aku sholat Kenapa kau tahan Aku sholat Aku mau sholat Hasan Basri Berilmu Menjawab apa Allah tidak menghukummu Karena kau sholat Tapi Allah menghukummu Karena kau buat-buat sholat itu Kau tidak punya ilmu Di sini Dari mana Habis asar Ada sholat 8 rakat sunnah Apalagi itu Waktu yang dilarang Untuk sholat sunnah Makanya tidak ada Ba'di yang subuh Tidak ada ba'di yang asar Kena dilarang Syaitan lagi mengeluarkan Tanduk dan disembah Disujuti pada saat itu Maka dengan ilmu Orang jadi faham Tanpa ilmu Orang jadi jahil Dan Allah memotivasi kita Bahkan menyamakan Antara orang yang pergi berjihad Dengan orang yang menuntut ilmu Ini mulia sekali Di dalam firmannya Surah At-Tawbah Surah At-Tawbah 122 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Wa makana almu'minuna Lianfiru kaf Falawla nafara min kulli firkatin Minhum ta'ifatun Liatafakkaw fid dini Waliunziru kawmam Iza raju ilaihim La'allam miyahdharun Tidak sepatutnya bagi mu'minin itu Pergi semuanya ke medan perang Padahal jihad mulia Tinggal tunggu musuh tusuk Kena peluru mati Masuk surga Tanpa hisap lagi Bisa menyelamatkan 70 keluarganya lagi Siapa yang tidak mau mengejar Pahadila jihad Kalau dia sudah tahu Tapi tentu juga bagi orang punya ilmu Kalau orang tidak punya ilmu Dia tidak akan berani Pergi ke medan perang Dia tidak tahu Dia dapat apa disana kan Tapi Allah mengatakan Tidak patut bagi mu'minin Semuanya Pergi berperang Lalu apa yang dikerjakan ya Allah Lalu kata Allah Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan Di antara mereka Beberapa orang Untuk memperdalam Pengetahuan mereka Tentang agama Belajar Kalau kita sekarang ke pesantren Sekolah-sekolah Islam Belajar Dan untuk tujuannya nanti Kalau sudah belajar Ini konek ya Bukan untuk cari profesi Pekerjaan dengan ilmu agama Tidak Kata Allah Orang-orang yang memperdalam Pengetahuan mereka Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan Di antara mereka Untuk memperdalam pengetahuan Mereka tentang agama Dan Agar mereka memberi peringatan Kepada kaumnya Apabila mereka telah kembali Kepadanya Kepada kaumnya Supaya mereka itu Dapat menjaga diri Dari ayat ini Kita bisa lihat Ilmu agama Memang akan menjaga diri Seseorang Dan ada Penyamaan antara Orang yang pergi berjihad Dengan orang yang menuntut ilmu Dua-duanya punya kemuliaan Bahkan sebagian ulama Ada yang dengan sangat jelas Membahasakan Bahwasannya Pena-pena Para ulama Dalam menulis Ya Ilmu syari ini Sehingga dinukil Dan dipelajari Oleh kaum muslimin Jauh lebih mulai Daripada tetesan-tetesan Darah para mujahidin Karena Orang jihad Untuk dirinya sendiri Memang betul Dia membela agama Tapi pada saat Dia mati syahid Dia sendiri Tapi para ulama Yang menulis Bukan untuk dirinya Ilmu yang dia tulis Akan bermanfaat Bagi orang lain Akan terus dinukil Dan dipelajari Bermanfaat buat dia Dan bermanfaat juga buat Orang yang datang setelahnya Ingat Awal ayat turun Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Memerintahkan Agar belajar Surah Al-Alaq Ayat 1 Sampai ayat 5 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Ikra' Bismi Rabbikaladhi Khalaq Khalaqal Insana Min Al-Alaq Ikra' Rabbikal Akram Alladhi Allama Bilqalam Allama Insana Ma'alam Ya'alam Bacalah Ayat Muhammad Dengan menyebut Nama Rabbmu Yang menciptakan Baca Belajar Dia telah menciptakan Manusia dari Segumpal Darah Bacalah Dan Rabbmu Yang Maha Pemurah Yang mengajar Manusia Dengan perantara Pena Kalam Yang bisa Membuat Kita bisa Menulis Bisa pegang Pena Pulpen Yang kita Biasa pakai Pemulis Itu Allah Yang telah Mengajarkan Manusia Dengan perantara Kalam Dia mengajarkan Kepada manusia Apa yang Tidak diketahui Oleh mereka Dari ayat ini Juga kita Ambil pelajaran Perintah Untuk selalu Membaca Kata perintah Dua kali Allah Ulangi Kemudian Dua kali Diulangi Juga disuruh Agar para penuntut ilmu Jangan lupa Tulis Menulis Penting Tulis Saudara Apa yang sudah Menjadi ilmu Kita menghafalnya Kapan seorang Menuntut ilmu Bisa menggabungkan Antara Tulisan dia Dan Hafalan dia Maka Sempurna ilmu Yang dia menuntut Kapan orang Cuma mengandalkan Hafalan Tanpa tulisan Maka dia Cuma punya Setengah ilmu Kapan orang Andalkan tulisan Tanpa hafalan Dia juga punya Setengah ilmu Karena kapan Hafalan dia lupa Maka Hilang ilmu Oh di buku apa ya Oh di halaman apa ya Kayaknya pernah Saya dengar Penggambat ulama Kayaknya pernah Saya dengarkan hadithnya Karena dia tidak tahu Tapi kalau dia punya tulisan Sebentar Saya cek tulisan saya Nah dia tahu Atau kalau orang tulis Dia tidak hafal Setiap ditanya Sebentar Saya buka dulu Tulisan saya Karena dia tidak hafal Tidak bisa Mempertemukan dua hal ini Kesempurna dalam Menuntut ilmu Tapi ingat Teman-teman sekalian Ulama menggabungkan Antara dua ini Antara hafalan Dengan tulisan Itu ada Rumahnya Rumahnya itu adalah Pernungan dalam hati Semua hafalan tersebut Semua tulisan tersebut Harus direnungi Dalam hati Karena dengan Renungan dalam hati Maka Hatini raja Dalam tubuh kita Dia akan Menginstruksikan Tubuh kita Untuk mengaplikasikan Keseluruh anggota tubuh Pada saat Teman-teman sekalian Kita punya ilmu Kita amalkan Kita dapat manfaat Anda mau lebih besar Pahalanya Ajarkan ke orang lain Bukankah hadith yang Masyur Hadith Nabi SAW Diriwatkan Bukhari Nomor 2942 Diriwat Imam Muslim Nomor 2406 Dari Sahli bin Sa'ad Raji Allah Beliau mengatakan Bahwasannya Nabi SAW Bersabda Fawallahi Li'an yuhdabika Rajulun wahidun Khairun laka min humurin ni'an Demi Allah Sungguh satu orang saja Diberi petunjuk oleh Allah Melalui kamu Melalui perantaramu Maka itu lebih baik Daripada untah merah Ibnu Qayyam menanggapi Masalah ini Beliau mengatakan Hadith ini menunjukkan Keutamaan berilmu Dan mengajarkan ilmu itu Juga menunjukkan Mulianya kedudukan Ahli ilmu Karena jika ada Seseorang mendapatkan Hidayah lewat Perantara seorang alim Itu lebih berharga Daripada untah merah Untah merah adalah Harta terbaik Dan paling mulia Bagaimana penilaianmu Terhadap orang yang Setiap hari Ada sekelompok orang Dapat hidayah lewat dia Beliau sebutkan Dalam kitab Miftah Darussada Jadi Luar biasa gitu Bukankah ada Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hadith Masyur Riwayat Muslim Nomor 2674 Nomor 2674 Dari hadith yang Masyurah Hadith Abu Raira Radiya Allah Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang Mengajak orang lain Kepada petunjuk Agama Allah Ajak orang sholat Ajarin caranya Wahai para guru-guru Pengajar Ini kemuliaan Luar biasa Luar biasa Santri-santri anda Siswa-siswa anda Jadi faham Karena anda yang Nampaikan Itu luar biasa Jangan pernah berpikir Ini profesi saya Ya saya kerja begini Supaya saya bisa Hidupkan keluarga saya Saya terima gaji Itu urusan dunia Akan ikut Siapa yang mengejar Akhirat dunianya Akan ikut Itu akan datang Gaji antum Akhir bulan Tapi siapa yang kejar Dunia Akhiratnya akan luput Kalau tujuannya Hanya untuk gaji Gak akan berbekas Ilmu yang antum Sampaikan kepada Santri-santri Atau anak-anak itu Jadi harus Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Para penuntut ilmu Juga sama Para anak-anak Nanda santri Siswa-siswi Teman-teman Yang lagi ikutin Acara kita di medsos Anda lagi niat Nuntut ilmu Kalau anda bukan Niatnya karena Allah percuma Maksimal anda mengatakan Oh ceramahnya bagus Tersai Pergi Dan tidak ada bekas Tapi kalau anda Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Akan menyentuh hati anda Anda akan bergerak Karena ilmu itu Setelah menyentuh hati Untuk menerapkan ilmu itu Dia akan jadi pendongkrak Pendorong Agar anda Mau lebih mendalami lagi ilmu Sehingga anda Lebih banyak Beramal salih Kata Nabi S.A.W. Siapa yang mengajak Orang lain Kepada petunjuk Maka baginya Pahala dan pahala Bagi orang yang Mengikutinya Tanpa mengurangi Pahala mereka Sedikitpun Jadi kalau saya Solat Saya ajak teman saya Solat Saya dapat Pahala 10 Misalnya Teman yang saya ajak Dapat 10 Tapi Allah kasih saya 10 pahala Seperti dia Tanpa diambil Dari pahala dia Kalau saya ajak 10 orang 100 orang 1000 orang Berapa banyak Pahala yang bisa kita dapatkan Anda yang mengajar Di pesantren Di sekolah-sekolah Islam Udah berapa tahun Anda ngajar Berapa sudah murid Yang anda Ajarkan Sayang sekali Kalau anda sebagai guru Anda berpikir Ah Saya kan bidangnya Ilmu ini Misalnya Saya cuma ilmu khat Nulis saja Ya kalau ada orang Anak santri Tidak solat Atau apa Enggak usah Itu bukan usah Nanti guru fikirnya aja Kan rugi Kalau anda berpikir Dengan ilmu agama Oh ternyata Dengan mengingatkan Satu kesalahan Seorang muslim Apakah dia Masih kecil Atau dia sudah dewasa Maka itu sudah cukup Untuk membuat Saya akan panin Pahala dia Karena ilmu ini Luar biasa Kalau makanan Sama minuman Kita berikan kepada orang Dia konsumsi habis Kalau ilmu tidak Kita berikan kepada dia Sekali Akan dia simpan Ilmu itu Sampai dia mati Apalagi Kalau anda sampaikan Dengan tulus Maka bisa berbekas Ilmu itu kepada dia Dia amalkan sekarang Atau nanti Dia tidak habis Begitu saja Sebaliknya Kata Nabi SAW Siapa yang mengajak Orang lain Pada kesesatan Kesalahan Ajarin temannya Berzina Kediskotik Ke bar Berdusta Homoseksual Dan segala macam hal Bolos dari sekolah Atau apalah Perbuatan-perbuatan buruk Maka baginya dosa Dari orang-orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun Ibnu Qayy menanggapi hadis ini Sambil mengatakan Siapa yang menjadi penyebab yang lain Mendapatkan hidayah Maka ia mendapatkan pahala Dari orang yang mengikutinya Semuanya Dari mana kita tahu Teman-teman sekalian Mungkin Di antara Santri kita Siswa kita ini Ada yang menjadi Ulama besar nanti Dan anda Pemicu awalnya Pemberi nasihat Agar dia mau menuntut ilmu Dia semangat menuntut ilmu Dari mana anda tahu Tadi saya janjikan Saya akan bacakan Hadith Nabi SAW Yang mulia perbedaan Antara seorang Alim sama abid Hadith ini mesyur Tapi setiap kali saya baca Tersentuh lagi Teringat lagi Teman-teman sekalian Hadith Dengan sanat Hasan Riwayat Tirmidhi Nomor 2685 Kata Nabi SAW Dari sahabat Ya Yang mulia Abu Umam al-Bahili Radiya Allahanhum Fadlul al-alimi Ala al-abidi Kafadli Ala adnakum Sama kala Rasulullah SAW Innallahu malaikatahu Wa ahlas samawati Wal ardi Hatta namlata Fi juhriha Wa hatta Al-huta Layusalluna Ala muallimin Nasi Al-khaira Luar biasa ini teman-teman Kutamaan seorang Alim Orang yang berilmu Tidak ada orang lahir Dalam kondisi alim Harus belajar Belajar terus Sampai kita ke level Nanti seorang alim Keutamaan seorang alim Dibandingkan seorang abid Suka ibadah Tapi tidak ada ilmunya Adalah seperti Keutamaan ku Kata Nabi Seperti aku Dibandingkan dengan orang Yang paling bodoh Di antara kalian Coba bayangkan Kalau Nabi SAW mengatakan Perumpamaan Seorang alim Di antara kalian Dengan orang abid Adalah seperti Orang yang paling pintar Di antara kalian Dengan orang yang paling bodoh Di antara kalian Karena alim akan ibadah Sesuai dengan ilmunya Kalau abid Mau ibadah Tapi tidak ada dasar ilmunya Tapi disini Nabi SAW mengatakan Hal yang lebih besar Perbedaan Antara seorang alim Sama abid Perbedaan dasarnya Adalah seperti Aku Kata Nabi Nabi Posisinya Nabi Gitu kan Dengan orang yang paling bodoh Di antara kalian Kemudian Bidu SAW Bersabda lagi Dan sungguhnya Allah Sebagai pencipta Langit dan bumi Malaikat-malaikatnya Serta seluruh penduduk Langit dan bumi Seluruh penduduk Langit dan bumi Saat ini Anda lagi nutut ilmu Semoga Allah Ikhlaskan hati kita Ini kita dapatkan Teman-teman Dan sungguhnya Allah Malaikat-malaikatnya Serta seluruh penduduk Langit dan bumi Bahkan semut Yang ada di sarangnya Sampai ikan paus Yang ada di lautan Mereka semua Mendoakan orang yang Mengajarkan kebaikan Kepada manusia Mendoakan Kita tidak mungkin Bisa ngajar Kalau kita belum punya ilmu Ibn Qayy mengatakan Rahimahullah Karena sebab Mengajarkan kebaikan Didapatlah Keselamatan Dan kebahagiaan Serta Baiknya hati Allah pun Akan membalasnya Dari jenis amal Yang mendapatkan Pujian dari Allah Juga doa dari Malaikat dan penduduk bumi Itulah yang menyebabkan Pengajar kebaikan Mendapatkan keselamatan Kebahagiaan Dan keberuntungan Keutamaan lainnya Pengajar kebaikan Ya Dan mendapatkan Keutamaan lainnya Pengajar kebaikan Itu Pengajar kebaikan Mendapatkan semua itu Karena dia mengajarkan Dan menyebarkan agama Allah Mengenalkan Hukum-hukum Allah Mengajarkan Nama-nama Dan sifat Allah Maka sanjungan Dari Allah Dan doa penduduk langit Menjadi bentuk Pemulihaan Kepadanya Pujian kepada Pengajar kebaikan Tampak di tengah-tengah Penduduk langit Dan bumi Miftah Daruss Saada Jadi satu halaman 250 Saya mau kita renungin Teman-teman sekalian Ya Bagaimana Kalau kita berpikir Teman-teman sekalian Ya Seandainya misal Dikatakan dalam sebuah Hadith Ini misal Dikatakan dalam hadith Nabi Semua pengajar kebaikan Akan didoakan Oleh para nabi-nabi Atau nabi bilang Misalnya Saya doakan Khusus Doa nabi saja Untuk para Para pengajar kebaikan Nabi doakan Udah cukup belum? Cukup Doa nabi Muhammad S.A.W. Luar biasa Bagaimana kalau nabi bilang Didoakan oleh Serulu nabi-nabi 124.000 nabi Di antaranya 313 rasul Anggaplah 120.000an itu Nabi Mendoakan Cukup gak? Udah lebih dari cukup Bagaimana kalau dikatakan Tambah lagi Seluruh nabi-nabi Dan Seluruh malaikat Jibril Misalnya Mendoakan dia Cukup gak? Udah cukup Kalau dikatakan Seluruh nabi-nabi Dan seluruh malaikat Sudah cukup gak? Cukup Bagaimana kalau dikatakan Ditambah lagi Seluruh bintang-bintang Di langit Milyaran jumlahnya Yang para imuan Mengatakan seperti pasir Cukup gak? Udah cukup Luar biasa Habis dosa kita ini Dan Doa-doa mereka ini Supaya kita selamat Diberikan Keberkahan Masuk ke surga Selamat dari neraka Luar biasa Cukup gak? Sudah cukup Bagaimana Kalau ditambah lagi Sudah para nabi-nabi Para malaikat Bintang-bintang Di langit Tambah lagi Pohon-pohon Kalau dikatakan Nabi S.A.T. Ditambah semua Pohon kurma Mendoakan dia Misalnya Udah cukup Cukup Tapi semua pohon Mau dari rumput Sampai Pohon beringin yang besar Pohon buah-buahan Sayuran Semuanya Cukup Lebih dari cukup Bagaimana Kalau ditambah Ditambah lagi Sudah para nabi-nabi Para malaikat Semua bintang-bintang Di langit Semua tubuh-tubuhan Ditambah lagi Semua jenis ayam Misalnya Semua ayam Di muka bumi Cukup gak? Cukup Bagaimana Kalau ditambah seluruh Hewan Tidak terkecuali Baik di darat Maupun di lautan Cukup Ini teman-teman Hanya dengan kita Menuntut ilmu Menjadi alim Dan tidak bisa kita Menuntut ilmu Terus semangat Belajar Kejar Didoakan oleh Allah Malaikat-malaikatnya Seluruh penduduk Langit dan bumi Bahkan semut di lubangnya Ikan paus Di lautan Semua memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar diberikan kebaikan Allah Memberikan langsung Malaikat-malaikat Dan seterusnya tadi Sampai kepada Hikan yang ada di laut Mendoakan dia Juga teman-teman sekalian Para penuntut ilmu Allah Perintahkan Agar para Malaikat Ridha dengan mereka Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan jalan Meluju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Semua yang di langit Dan bumi Bukan cuma mendoakan Memohon ampun Untuknya Semua itu digabungkan Semua itu digabungkan Dalam sebuah Sabda Nabi S.A.W. yang mesyur Ya Dalam hadith Riwayat Abu Daud Nomor 3641 Dan ini Hadith yang Suhih Dari sahabat yang Mulia Abu Darda Radiallahu Anhu Bahwasannya Rasulullah S.A.W. bersabda Ini hadith Kalau membahas tentang Keutamaan Menuntut ilmu Pasti akan disebutkan Hadith yang Mulia Men S'alak Taera Bet Draought Lep Bar 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 Far selamat menikmati barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu sengaja dia keluar mau belajar pengajarnya pun bisa dapat keutamaan ini karena dengan dia keluar mengajar dia kembali mengingat ilmu itu kalau dia niatkan sekaligus kayak saya sekarang ngajar ini saya kayak mereview lagi teman-teman sekalian barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan menuju ke surga karena dengan ilmu kan dia tahu apa yang Allah perintahkan dia tinggal kerjakan apa yang Allah lalakan tinggal dia nikmati apa yang Allah lalakan tinggal dia jahui itulah surga jalan ke surga dan sungguh para malaikat meletakkan sayapnya melindungi mereka sebagai tanda ridho terhadap para penuntut ilmu sesungguhnya orang yang berilmu diminta ampunkan oleh setiap penduduk langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di air kalau tadi sebelumnya ikan paus saja disebutkan ya bukan ikan paus saja tapi ikan paus yang disebutkan tapi disini disebutkan sampai ikan-ikan seluruhnya di laut sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam bader dari bintang-bintang lainnya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang lain maksudnya cahayanya ukurannya di mata manusia walaupun bintang-bintang lainnya lebih besar daripada bulan tapi bulan purnama itu biasanya di hari-hari pertengahan bulan ya tanggal 13, 14, 15 yang biasa kita disunakan puasa yang lebih disitu kelihatan sekali disaat itu nampak kita bandingkan dengan bintang-bintang yang kecil sekali walaupun dia lebih besar ukurannya tapi karena jauh maka bulan jadi lebih besar lebih bercahaya seperti itu perbedaannya lalu kata Nabi S.A.W. dalam menutupan hadith dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para Nabi ini luar biasa menggetarkan hati setiap orang yang terhadap kita harusnya kita ini pengganti penerus Nabi penyambung lidahnya Nabi kalau tidak ada profesi yang bisa dilekatkan kepada para penuntut ilmu lalu mengajarkan ilmu kecuali ini sudah cukup warathatul anbiya waris para Nabi karena Nabi-Nabi sudah pada meninggal dan sesungguhnya Nabi-Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tidak ada uang yang Nabi-Nabi tinggalkan tapi mereka mewariskan ilmu maka sungguh bila ia telah mengambil ilmu itu maka dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar dalam sebuah riwayat yang suhai disebutkan oleh Al-Mundir dalam kitab targibu tarhibnya pernah Abu Hurairah radiyallahu anhum beliau pergi ke pasar Madinah setelah Nabi SAW meninggal kemudian beliau berkata kepada penduduk pasar wahai penduduk pasar mengapa saya lihat kalian masih disini sibuk dengan transaksi kalian sementara warisan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagi karena mereka di pasar mayoritasnya pedagang-pedagang di benak mereka di pikiran mereka oh ini mungkin harta-harta peninggalan Nabi karena warisan Nabi tangkapan mereka itu adalah mungkin ada pedang ada perisai apalah sendalnya Nabi pakaiannya Nabi maka mereka segera melihat yang bicara Abu Hurairah sahabat Nabi terpercaya lalu mereka kumpul semua lalu mereka mengatakan dimana warisan lagi dibagi kata Abu Hurairah di masjid Nabi pergilah ke sana mereka-mereka semua berbondong-bondong meninggalkan transaksi dagangan mereka Abu Hurairah tunggu di situ pergi semua mereka ke masjid coba setelah berapa lama mereka di sana mereka kembali lagi setelah mereka kembali mereka Abu Hurairah bertanya apa yang kalian temukan mereka bilang kami gak temukan ada warisan Nabi yang sedang dibagi kata Abu Hurairah apa yang kalian temukan ada yang mengatakan kami sedang melihat ada orang yang sedang sholat kami temukan ada orang yang sedang baca Al-Quran kami temukan ada orang yang sedang berdoa kami temukan ada orang yang sedang berzikir ada yang sedang saling menasehatin kata Abu Hurairah celaka kalian kalau kalian tidak tahu itulah warisan Rasulullah yang kalian sia-siakan bukan harta Nabi tinggalkan ilmu ambil ini kesempatan mas di masa kita sekarang luar biasa kesempatan mas menuntut ilmu luar biasa dengan ada media seperti sekarang anda di mana sekarang saya di mana kita bisa seperti bertatap wajah melihat langsung mendengar bisa menulis sampai ke referensi referensinya bahkan anda bisa belajar satu hari dari belasan para da'i da'i kita dan para ulama kita itu luar biasa kesempatan mas zaman dulu Imam Bukhari Imam Ahmad Rahimahumullah dan ulama-ulama lain mereka kalau mau ngambil sebuah hadith kadang-kadang mereka harus jalan satu bulan naik ke ledai bisa terancam diganggu ditangkap oleh para perampok di pinggir jalan kalau bekal makanan mereka habis mereka kerepotan tidak kayak kita sekarang banyak minimarket di pinggir-pinggir jalan bahkan sekarang kita di rumah bisa online tiba-tiba depan pintu sudah datang makanan begitu mudahnya menuntut ilmu masih males juga luar biasa kesempatan mas untuk meraih surga di masa sekarang ada hadith yang mulia saya yakin mungkin tidak semua orang mendengarkan pernah mendengarkan hadith ini bukan menganggap remeh teman-teman tapi perlu anda renungi hadith ini karena tidak semua orang juga mungkin mencari hadith yang menemukan ada hadith yang disebutkan oleh Imam Tirmidhi nomor 2681 Ibn Majah nomor 222 Al-Tabarani menyebutkan dalam kitab Al-Kabirnya jilis 11 halaman 78 Ibn Hriban dalam Al-Majruhi Al-Majruhin di jilis 1 halaman 295 Ibn Abil Bar sebutkan dalam Jamil Bayanil Ilm di jilis 1 halaman 26 Al-Khatib menyebutkan dalam Al-Fakih Al-Mutafakih di jilis 1 halaman 24 Ibn Al-Jawzi menyebutkan dalam Al-Illal Al-Mutanahiyah di halaman 192 kata Nabi S.A.W Faqihu Wahid Ashaddu ala syaitani min alfi abid seorang faqih lebih ditakuti oleh syaitan dibandingkan dengan seribu ahli ibadah riwayat ini ada yang melemahkannya atau dalam hadith melemahkannya namun secara makna sebagian ulama memegangi seperti misalnya Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan dengan jelas makna hadith ini suhri maknanya suhri karena seorang alim teman-teman sekalian bisa membuat seribu sepuluh ribu seratus ribu bahkan satu juta orang miskin sabar seorang alim bisa dari sisi yang lain memberikan semangat dan membakar semangat seribu sepuluh ribu seratus ribu satu juta mujahid bisa memotivasi seratus seribu sepuluh ribu seratus ribu satu juta bahkan lebih banyak para orang kaya untuk bersedekah ilmu itu luar biasa kata Ibn Qayyim menanggapi juga hadith ini mengatakan ada pun ahli ibadah tujuan dia hanyalah berjuang untuk dirinya sendiri tapi seorang alim ditakuti oleh syaitan kenapa? karena memang dia bisa ya membuat orang jadi faham agama dan syaitan jadi kerepotan untuk menghadapi mereka karena orang yang punya ilmu itu gak mudah untuk dikalahkan oleh syaitan sulit sekali karena ilmu selalu jadi pengawas bagi dia ini hal yang luar biasa dan dalam hadith yang lain jadi ini kalau kita membicarakan tentang dalil teman-teman mungkin biar 5-6 jam tidak akan selesai ratusan dalil dari ayat Al-Quran dan hadith hadith Nabi S.A.W. tentang keutamaan ilm kata Nabi S.A.W. dalam hadith hadith ini diriwayatkan oleh At-Tirmidhi nomor 2323 Ibn Majan nomor 4111 maaf 4112 Al-Bayhaq dalam As-Syu'ab Su'ab al-Iman nomor di halaman 1580 hadith ini dinilih hasan oleh Tirmidhi dan juga hadith ini disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam Miftah Darussa'adanya jadi satu halaman 266 melalui sahabatnya Muli Abu Huraira Rasulullah S.A.W. bersabda dunia mal'una mal'unum mafiha illa zikra allahi wa ma walahu wa aliman aw muta'allima dunia itu terlaknat terlaknat semua ada di dalamnya yang selamat hanyalah empat orang yang pertama orang yang banyak berzikir ini selamat dari laknat tersebut yang kedua orang yang bersama dengan orang yang berzikir itu yang ketiga seorang alim atau berilmu dan yang keempat orang yang menuntut ilmu orang yang menuntut ilmu kalau anda keluar dari rumah mau menuntut ilmu anda dihitung di jalan Allah S.W.T. jelas dalam sabda Nabi S.W.T. halid riwayat tirmidhi nomor 2647 kata Nabi S.W.T. siapa yang keluar menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali Abu Dardak menanggapi sambil mengatakan siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukanlah jihad maka ia akal dan logikanya telah salah ini dinukil oleh Ibn Qayyim dalam kitab Miftah Lundarus Sa'adain jadi 1 halaman 269 sampai 270 jadi beliau mengatakan menukil Abu Dardak mengatakan siapa yang menganggap bahwa berjihad dengan ilmu bukan jihad maka sesungguhnya akal dan logikanya telah salah jadi luar biasa gitu banyak sekali keutamaan keutamaan yang harus kita fahami bahwasannya kita bisa dapatkan dengan ilmu dan Nabi S.A.W. memotivasi mungkin saya tutup dengan hadith ini memotivasi sekali kita agar belajar lalu menyampaikan sebagaimana hadith yang mesyur hadith ribaid Bukhari nomor 3461 dari hadith Abdullah bin Amr R.A.W. beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah S.A.W. bersabda S.A.W. S.A.W. berkisahlah tentang Bani Israel dan tidak apa-apa selama tidak bertolak belakang dengan agama kita barang siapa yang berdosa atas namaku ngarang-ngarang Rasulullah S.A.W. bersabda pada sebenarnya tidak maka bersiap-siaplah mendapatkan tempat duduknya di api neraka maka kita harus fahami baik-baik ada perintah dari Nabi S.A.W. untuk melakukan ini dan terlalu banyak teman-teman sekalian keutamaan-keutamaan ilmu kalau kita ingin bahas satu persatu saya sudah bahasakan tadi ada ribuan beratusan dalil cuma saya ingin menambahkan sebuah poin belajar ilmu beranjak daripada dua landasan Wahyu Al-Quran dan Sunnah Nabi S.A.W. dan harus kita kembali kepada pemahaman para kaum salaf para sahabat dalam memahami ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi S.A.W. tersebut supaya kita faham seperti apa mereka fahami karena mereka orang yang paling dekat dengan masa wahyu bahkan banyak diantara sahabat turun pada mereka wahyu tersebut maka kita pelajari kemudian kita amalkan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tersebut maka kembali kepada sumber ini mulai dari belajar Al-Quran jangan luput dari makharijil huruf ahkamat tajwid ya kita pelajari semuanya itu supaya bacaan kita kita benar mulai kita sering membaca Al-Quran kita hafal kita tadaburi amalkan isinya begitu juga dengan hadis-hadis Nabi S.A.W. kita amalkan kita pelajari hafal dan kita amalkan maka insyaAllah ini adalah keberkahan di dalam penuntut ilmu itu sendiri baik teman-teman sekalian mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini semoga bermanfaat insyaAllah baik teman-teman sekalian kalau ada benar pasti dari Allah kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan subhanakallah bihamdika asyadu an laillahi lantastagfiruka wa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!